Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nimade Lastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Akhir Pekan. Berikut berita populer akhir pekan yang mungkin Anda lewatkan. Liburan di Bali, ini 7 tempat wisata di Bali yang wajib Anda kunjungi. Libur akhir tahun kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk tetap disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Bagi Anda yang sedang atau akan berlibur di Bali, pastikan diri Anda dalam keadaan sehat dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selama berlibur di Bali, sudahkah Anda menentukan tempat wisata yang akan Anda kunjungi? Nah berikut ini adalah 7 tempat wisata di Bali yang layak Anda kunjungi. Pertama, Pantai Pandawa Pantai Pandawa adalah salah satu pantai favorit yang wajib dikunjungi bila Anda berada di Bali. Pantai Pandawa terletak di Desa Kutu, Kutu Selatan, Bandung, Bali. Pantai Pandawa terkenal dengan tebing-tebing yang dibelah serta tulisan Pantai Pandawa yang muncul di dinding tebing. Selain itu, sepanjang jalan memasuki kawasan pantai, wisatawan akan melihat patung-patung raksaksa yang seolah berjaga di tepian tebing kapur. Patung-patung tersebut adalah patung lima anggota Pandawa dan selain bersantai dan bermain pasir pantai yang putih bersih, wisatawan juga bisa menguji adrenalin untuk mencoba wahana para layang. 2. Garuda Wisnu Kencana atau GWK Sejak mulai dibuka kembali pada tanggal 4 Desember lalu, kunjungan ke Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park cukup banyak wisatawan yang mengunjungi salah satu ikon pulau dewata ini. Di GWK Anda dapat menikmati bukit-bukit kapur yang diiris-iris atau kerap disebut land art atau seni lahan. Patung GWK yang megah dan gagah ini merupakan karya maestro Inyo Manuarte. Sejak dibuka mulai 4 Desember lalu, antusiasme wisatawan yang berkunjung ke GWK juga terlihat. Ada berbagai promo yang telah disiapkan manajemen GWK Cultural Park. Antara lain, promo tiket masuk ke dalam pedestal patung GWK dari harga 150 ribu rupiah per orang, kini hanya 50 ribu rupiah. 3. Menikmati Sunrise di Desa Pinggan Jika Anda berada di Bali, cobalah untuk menikmati matahari terbit di pagi hari. Salah satu spot melihat sunrise di Bali adalah di Desa Pinggan, Kintemani, Bali. Desa Pinggan berada di dataran tinggi yang sejuk dengan pemandangan menawan. Suhu udara di Desa Pinggan berkisar 16 hingga 19 derajat Celcius, sehingga udaranya sejuk dan sangat suasana yang tenang. Alasan Desa Pinggan wajib dikunjungi adalah pemandangan alam di sekitarnya yang membuat betah. Desa Pinggan menjadi spot terbaik di Kintemani untuk menikmati keindahan matahari terbit. Letaknya yang berada di ketinggian dengan pemandangan hamparan lembah dari kawah Gunung Batur yang berada di bawahnya makin memanjakan mata Anda. Pengunjung juga bisa menikmati hamparan gelombang awan di pagi hari yang terbentang di kaki Gunung Batur yang menyelimuti desa-desa yang ada di bawahnya. Di atasnya berpendar cahaya matahari terbit berwarna jingga yang memanjakan mata. Latar belakang Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung di lokasi ini makin menambah eksotisme dan membuat hari pertama tahun baru Anda akan berkesan. 4. Kebun Raya Bedugul Jika berkunjung ke Bali, jangan lewatkan Kebun Raya Eka Karya yang berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Perlu diketahui, Kebun Raya ini juga kerap disebut Kebun Raya Bali atau Kebun Raya Bedugul. Dengan luas 157,5 hektare, Kebun Raya ini memiliki ratusan koleksi jenis pohon dan berbagai jenis kaktus. Beberapa diantaranya adalah koleksi 293 jenis anggrek, 80 jenis tumbuhan paku, 94 jenis koleksi begonia, 2000 spesies kaktus, dan berbagai jenis tanaman yang biasa digunakan untuk upacara umat Hindu. Kebun Raya Eka Karya Bali berada di Jalan Kebun Raya Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Tempat ini berlokasi di Bedugul, sekitar 60 km dari Denpasar. 5. Danau Bratan Danau Bratan terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Memiliki ketinggian 1200 mdpl, danau ini juga memiliki udara yang sejuk. Sambil menikmati udara sejuk, kamu bisa melihat panorama alam Danau Bratan yang dikelilingi oleh hutan dan perbukitan asri yang diselimuti oleh kabut. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan saat berada di Danau Bratan adalah mengelilingi danau menggunakan perahu. Jernihnya air danau membuat bayanganmu tampak jelas saat melihatnya di tengah danau dari atas perahu. Dan bahkan jika kamu beruntung, mungkin kamu bisa melihat ada biota apa saja yang ada di danau tersebut. Selain pesona alamnya, hal lain yang membuat Danau Bratan harus dikunjungi adalah Pura Ulundanu. Pura yang berada di tepi danau tersebut merupakan salah satu dari sembilan pura kayangan jagad yang mengelilingi Pulau Dewata. Dan saat berkunjung ke sana, kamu akan melihat lima candi yang berada di dalam kompleks Pura, yakni Candi Agung Penhataran, Pura Dalem Purwe, Pura Taman Beji, Pura Lingge Petak, dan Pura Brajapati. Enam, Tanah Lot Selanjutnya ada wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan Bali. Tempat ini menawarkan pesona Pura Tanah Lot yang dikenal memiliki keunikan karena berada di atas batu karang yang besar. Jika laut pasang, Pura ini bisa terlihat seakan berada di tengah laut. Dan bagi pecinta sunset atau matahari terbenam, lokasi Pura Tanah Lot menjadi salah satu spot yang wajib dikunjungi di Bali. Pemandangan sunset tak biasa berupa siluet Pura akan membuatmu berdecak kagum melihatnya. Sebelum COVID-19 melanda, Tanah Lot selalu ramai oleh wisatawan dan bisa saja kamu tak bisa menikmatinya karena padatnya wisatawan. Alhasil kamu butuh waktu terbaik untuk mengunjungi tempat ini jika ingin merasakan ketenangan. 7. Desa Penglipuran Desa Penglipuran dikenal sebagai contoh pertama kali bentuk desa wisata di Indonesia. Desa wisata di Bali ini sempat mendapatkan penghargaan Kalpataru. Pada tahun 2016, penglipuran terpilih sebagai desa terbersih ketiga di dunia versi majalah internasional Bombastic. Dan pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2017 dengan peringkat terbaik untuk kategori pelestarian budaya. Penghargaan terbaru, penglipuran, dan pemuteran masuk dalam Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation. Berita populer hari ini didukung oleh Terima kasih telah menonton!